enggak emak pernah dibully gitu enggak mas eh ngarit pucang ngarit ya pernah sih dibully paling ya zaman saya ini gila saya mikir gengsi randuwe benar-benar benar-benar gaduh udah tahun ini gaduh karena belum punya modal sih mau misi sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para peternak dimanapun anda berada salam jumpa salam ngarit salam sejahtera eh ini sudah gelap mis petang lagi teman-teman di lokasinya nah nih Mas Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam sehat Mas hari ini Mas Alhamdulillah sehat-sehat jeninya sama Mas Arianto Mas Rianto Arianto Ari Baryanto yuk Mas Bari alamannya mana sini Mas Taman Rejo Taman Rejo Lampung Selatan Mas ya Iya Oke nih Lampung Selatan nih bujang Mas Alhamdulillah sih bujang masih bujang oke tadi bujang Tinting kong golet bareng citra usaha mandiri pam gitu wih keren banget Mas kandangnya jengan kok rajin banget loh Mas di nyapunnya pinggir lagi mas nyapunnya kadang sebino pindu setiap isu sore ini udah-udah berapa udah lama Mas jengan ternak kaping Mas kurang lebihnya udah enam tahun enam tahun dari tahun 2017 wih lama Mas ya Alhamdulillah lama tapi ini pejantan semua Mas ya jantan semua jantan semua kalau yang indukan itu breeding pernah pernah enggak Mas yang indukan gitu diperanakan gitu pernah belum pernah sih dulu dulu per awal-awal ternak apa awal pernah awal ternak kenapa kok sekarang ganti ini masih ganti pengemukan gitu ya karena itu tadilah karena pengen lihat temen-temen lah ikut-ikutan gitu kalau masalah pengen masalah indukan masal pingin ini apa peternakan induk lainnya ya rencana juga ada rencana juga ada menunggu modal secara bertahap dulu ini masih ngerintis keren 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 jadi mat pemuda ngerintis ternak kering nah ini mas kan masih bujang nih ya ini izin nggak pernah dibully gitu enggak Mas eh ngarit bucang ngarit ya pernah sih dibully paling ya buang-buang buang-buang yang kenal gue lama tapi kalau masalah di polisi udah biasa udah biasa lah ya Mas ya wistang ngepangin lewat guys benar pokoknya enggak usah gengsi gengsi ngomong mas jaman saiki ngila saiki mikiri gengsi kanduwe mas benar-benar benar-benar 100-100 poin mikiri gengsi ojirnya mungkin petang gak isi ngepangin semping halal ngepangin nah ini Mas kalau ternak kambing gimana nurun jenangan merasa terbebani gitu enggak Mas apa seneng-seneng aja enjoy-enjoy aja gitu seneng-seneng aja enjoy-enjoy aja enjoy-enjoy aja ya ini ini berapa Mas ini sekarang totalnya nih kambingnya kemarin sih 12 ekor karena kemarin ada yang mati satu jadi tinggal 11 ekor Oh pernah ada yang mati Mas matinya mati kenapa tuh masuk mati karena sakit enggak mau makan Oh mati enggak mati sakit-sakit apa tuh masuk angin apa Mas apa-apa sakitnya itu masuk angin lah masuk angin nggak mau makan enggak 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 diobat itu yang masuk angin itu secara dedakan Oh dedakan jadi begitu masuk angin langsung mati itu langsung mati itu itu apa karena memasukkannya terlalu kecil itu apa Hai biasanya kan kalau kecil itu bersiko apa sakit itu Nah kalau rata-rata ini usia berapa ini Mas masih memasukkannya Mas kalau ini rata-rata usia satu tahun setengah tahun 6 bulan 6 bulan 6 bulan 12 bulan Oh gitu ini mendatangkannya langsung banyak-banyak ini apa gimana apa berangsur 12 gitu ya berangsur berangsur kadang datang satu kadang dua kadang juga beli sendiri di kepetani apa ini masih gaduh ngurusin punya orang Oh ini masih gaduh masih gaduh kalau kalau kemarin yang kemarin gaduh juga kemarin gaduh udah dua tahun ini gaduh udah tahun ini gaduh karena belum punya modal sih mau ngisi sendiri tapi biar rencana ada sih kalau punya modal ingin misal sendiri itu jadi berangsur sedikit demi sedikit ya itu ya kalau lebaran haji kemarin bongkar berapa ekor 12 ekor 15 ekor 12 ekor kalau modal gaduh itu itu sistemnya gimana sih mas bagi hasilnya itu kalau gaduh itu pertama yang yang beli itu Hai abadanya habis berapa itu isinya minimal kalau udah penuh dia akan ngomong sekian ekor sekian juta kalau misalnya waktunya bongkar kalau dapat uang ya pertama potong modal dulu sisanya dibagi-dibagi dua dibagi dua Oh jadi dibagi dua setelah dipotong modal itu ya setelah dipotong modal sama yang gaduhin jadi kayak gitu gimana musim kemarau ini rumput agak susah apa ya lumayan agak susah agak susah agak susah kalau tanaman-tanaman ini enggak ada mas apa kayak rumput gajahan itu enggak ada ada sih di kebun cuman masih masih baru semi masih baru semi soalnya sering di aritin terus sering diambilin sering diambilin kalau ini kayak kalau kayak gini punya pohon apa namanya nih kok bukan jati putih ya nih kan oke sekiranya jati putih nih apa ya kalau kata orang Jawa ini apa ya rangkongan goloran goloran orang kalau ini laban put laban kapur laban kapur banyak kalau rumput-rumput kayak gini ini agak-agak kering kayak gini doyan mas doyan doyan ya doyan habis itu kalau makan itu dikasih tetes kasih tetes tetes tebuk ya tetes tebuk sama campur yang campurin mineral terus sama garam itu buat minum atau buat di percikan gitu dipercikan Oh dipercikan di rumputnya biar dimakan oh iya disiram-siram ngomong kaya ngonok gue isi percik-percik nih ngono ya nah nah dikai ini jadi jadi rakus makan mangan ya ngono jadi rakusnya mak mangane rakus jadi rusok mangane rusok jadi kayak gitu kalau satu sekali bongkar itu bisa mendapatkan hasil berapa Mas kalau satu kali bongkar itu kalau yang sebenarnya kemarin dapat 12 ekor modalnya 16.400.000 terus habis itu waktu di bongkar dapat dihargain per ekornya 22 jadi kemarin harga lima belasan per ekor jadi keseluruhan 16.400.000 terus laku 22 dikali 12 jadi 26 400 dikotong modal 16 400 sisa 10 juta dibagi dua jadi kemarin dapat lima juta bagiannya lima juta yang lima juta eh lima juta karena gaduh banyak karena dibagi dua ya kalau nggak gaduh berarti siap udah masuk ini belum apa masuk kurban gitu ya ada yang udah masuk ada yang belum eh eh kalau misalnya misinya udah gede ya udah masuklah satu tahun itu tapi kalau masih kecil belum belum ya belum benar-benar tapi kalau malam ini sering ini masih lihat apa lampunya hidup terus ya lampunya hidup terus pokoknya mulai sore jam setengah enam nanti mati jam 6 pagi mati jam 6 pagi saat sewangiku non-stop non-stop selama enggak mati lampu enggak enggak ngaruh mas lampu ini kau apa enggak ngaruh enggak sih enggak enggak pernah mau ngaruh enggak urif ngunungin terus enggak diurifnya ngunungin terus kok ambingnya ini ribut ngunungin mbak mbak-mbak ngunung nggak ya nek misalnya langsung tembian lang mati emang kadang ngalami ribut tapi engkau sui sui ini yora enggak ya enggak itu karena daya kaget lah kaget iya benar seperti itu teman-teman enggak sampai ciputnya enggak isi mas enggak enggak ya itu bagi tulisan lagi sakit dan pedih jadi korban pilih-pilih kasih tak berlaku adil itu maksudnya cerita nih maksudnya cerita nih ini mulai mas ya mulai-mulai menganunggawai mulai ke mengubat kandang ya kandangnya tanggal bulan tahun Oh itu terus kalau ngerintisnya penjenangan ini oleh ide ini yoko koncok-koncok ya pokok patir-patir menurut ya tokoh batur-batur koncok juga pernah daripada nganggur pernah pernah leren orang pernah berhenti nunggu enggak setahun neborong tahun menurut pernah ya ya pernah berhenti tapi enggak sui sih paling berhenti paling 121 bulan dua bulan lah Oh satu bulan dua bulan selama belum ngisi gitu ya selama belum ngisi saya kira apa pernah vakum barang setahun gitu enggak enggak pernah enggak pernah enggak kegiatannya di kebun apa di ya di kebun buruh kerja harian Oh kerja harian bukan tani bukan ngerja di kebun sendiri gitu bukan ya kadang-kadang kerja neng lahane kw kadang yuk buruh kerja neng berhenti ya di saat kadang lagi musim kerjaan kadang yuk nyambi kadang kerja nyambi kerja pasaran kerjaan paling ya fokus urusi berhubungan enek open apa Oh berhenti pas bayar udang kan ngarit ngerusuket menunggu ibu Apewang alami ngalami ngalami senyal langsung alami ngurusi kambing itu juga bisa dibilang berat-berat tapi kan yang penting kan tetap semangat semangat enjoy terus enjay terus pantang tanpa pantang menyerah tanpa menyerah Oh ini di apa siut banget golongan ini enggak 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 apa memang sengaja dibuat sempit kayak gini memang sengaja di KW sempitnya negi enak di kaya rodo ombudai so metu mesometo yuk apa apa ini bisa dipongkar pasang ini bambunya ini Oh iso memang patent bisa dipongkar pasang itu nanti kalau udah kalau udah gede dipongkar gitu kalau udah gede sih ini paling dicepot yang bawah kalau misi kalau masih kecil paling dit kasih bambu satu itu tapi buat ininya apa tanduknya enggak 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 ngerusak tanduk ini enggak enggak ya oke Mas terima kasih ini sudah berbagi pengalaman ternak kambing masih bujang poin enggak usah isin-isin teman aja nah ini teman-teman masih bujang aja nggak gengsi nggak malu yang penting tetap semangat itu mudah-mudahan sehat sukses selalu nanti tambah sukses Mas ternak kambingnya Mas Ferry Amin Nah jadi seperti itu teman-teman video kali ini mudah-mudahan bisa memberikan motivasi bagi kita yang akan memulai ternak kambing ataupun yang baru pemula dalam usaha ternak kambing pokoknya tetap semangat terus jangan lupa untuk kita berdoa salam ngarit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh